Tugasku menemanimu Oh, ada cara seperti itu? Apakah itu Yu Hao? Do Bushi, si tubuh Do Lo bertanya Dari nada bicaranya sekarang Dia tidak memperlakukan Huo Yu Hao sebagai juniornya Tetapi sebagai kesetaraan Ya, bahkan seorang limit Do Lo seperti Do Bushi Sangat mengagumi Huo Yu Hao Huo Yu Hao berkata Master Roh harus menunda mendapatkan cincin roh berikutnya Izinkan aku memberikan contoh Ketika kekuatan jiwa seorang leluhuro 4 cincin mencapai peringkat 50 Dalam keadaan normal Dia akan mencoba dan mendapatkan cincin roh lain Untuk menjadi seorang raja roh 5 cincin Ketika dia mendapatkan cincin rohnya Yang paling kuat yang bisa dia dapatkan adalah cincin roh 10.000 tahun Dia tidak bisa mendapatkan cincin roh 20.000 tahun atau lebih Aku tidak akan membahas detailnya Tapi semua orang pasti setuju bukan? Sosok-sosok kuat di depannya semuanya mengangguk Huo Yu Hao melanjutkan Jadi bagaimana jika menahan untuk menyerap cincin roh pada saat itu? Apa yang akan terjadi? 10.000 tahun yang lalu Grandmaster dari Akademi Srik memberitahu kita dalam penelitiannya Tentang 10 kekuatan inti dari dunia mas roh Bahwa kekuatan jiwa akan terus terakumulasi Sampai mas roh itu sendiri mendapatkan cincin roh berikutnya Dengan kata lain Jika seseorang terus berkultivasi Kekuatan jiwa seseorang akan terus meningkat Tetapi itu tidak akan muncul dengan sendirinya Bagi banyak mas roh mereka tidak tahan melakukan penundaan seperti ini Setelah semuanya dengan mendapatkan cincin roh Kekuatan jiwa seseorang akan meningkat pesat Yang juga disertai dengan peningkatan kualitas kekuatan mas roh Namun jika seorang mas roh tidak mendapatkan cincin roh pada saat itu dan Terus berkultivasi Ia tidak hanya akan meningkatkan kekuatan jiwanya Tetapi juga kekuatan spiritualnya Untuk seorang mas roh yang normal Kekuatan spiritualnya akan meningkat seiring dengan kekuatan jiwanya Semakin banyak ia berkultivasi Semakin ia bermeditasi Semakin kuat kekuatan spiritualnya Jika kekuatan jiwanya dapat ditekan untuk sementara waktu Dan ia diberikan lebih banyak waktu untuk meningkat Kekuatan spiritualnya dapat memenuhi kriteria dengan mudah Ketika ia bergabung dengan rohnya Pada saat yang sama Pelatihan semacam ini akan membuat mas roh lebih stabil dan tangguh Sifat-sifat yang penting ketika berhubungan dengan fusi roh Dengan demikian Tingkat keberhasilan akan meningkat secara alami Bahkan tanpa ku Kontrak dapat diselesaikan Do busi mengangguk tanpa henti Kondisi yang diletakkan oleh Woyuhau pasti Bisa dipenuhi Di sekte tubuhnya ada mas roh yang berkultivasi seperti itu Untuk beberapa murid Ia dengan sengaja akan menahan mereka menyerap cincin roh Sehingga mereka dapat meningkatkan keperibadian Penatuan swan berkata Kontrakmu tampaknya sangat sulit Berapa lama Untuk menguasainya Woyuhau berkata Aku sudah mempertimbangkan ini juga Aku percaya bahwa itu tidak ideal bagi semua orang untuk mempelajarinya Begitu seseorang tahu bagaimana membuat kontrak Seorang mas roh akan kesulitan untuk menahan godaan menemukan roh Mereka akan pergi dan mencari monster roh Dan proses penggabungan spiritual sangat sulit Setelah gagal Monster roh akan terluka Dan master roh tidak akan lolos tanpa cedera Yang terbaik adalah harus ada seseorang sepertiku Untuk membantu proses sebagai orang luar Ini akan memaksimalkan tingkat keberhasilan dan mencegah Kedua belah pihak dari terluka selanjutnya Perantara juga akan mampu menanggung sebagian besar dari tekanan Ini akan membuat proses kontrak co lebih mudah Pratwa Suwan mengurutkan kening dan berkata Kamu hanya satu orang Maukah kamu membantu semua orang? Yuhau berkata dengan percaya diri Tentu saja Aku tidak bisa melakukannya sendiri namun Aku percaya ada beberapa orang yang cukup kompeten Kata-kata Yuhau membangkitkan minat titian Dan dia bertanya kepada Woyuhau Orang macam apa? Woyuhau menjawab Master roh dengan jiwa bela diri tipe spiritual Sepertiku Biasanya mereka akan memupuk kekuatan spiritual Semakin kuat kekuatan spiritual mereka Semakin kuat Jiwa bela diri mereka oleh karena itu Dalam hal kekuatan spiritual Bahkan penatua jiwa tiga cincin akan memiliki kekuatan spiritual yang lebih besar Daripada seorang kaisar roh normal Dengan master roh berjiwa spiritual sebagai perantara Peluang keberhasilan secara alami akan lebih tinggi Selanjutnya Setelah mereka mempelajari proses kontrak kariku Itu akan meningkatkan peluang mereka bahkan lebih Meskipun tidak ada banyak master roh Dengan jiwa bela diri tipe spiritual Mereka masih merupakan bagian penting dari populasi Namun hanya ada beberapa monstros spiritual Jadi sulit bagi mereka untuk menjadi kuat Jika kita dapat mengumpulkan mereka Aku akan melatih Dan menjamin bahwa setelah itu Tingkat keberhasilan penggabungan yang dibimbing oleh mereka Akan mencapai keberhasilan 70% atau lebih Ini masuk akal Dubusi menyetujui dengan segera Kata-kata Yuho masuk akal Suansi Dan aku berbagi pendapat yang sama Kontraknya agak rumit dan bukan sesuatu yang bisa dikuasai oleh master roh biasa Selain itu Ketika seseorang membuat kontrak Itu akan mengurah salah satu dari kekuatan spiritual mereka Dengan sekelompok orang yang berdedikasi untuk memfasilitasi proses kontrak Tingkat keberhasilan akan lebih tinggi Mereka yang memiliki jiwa bela diri tipe spiritual Adalah kandidat terbaik Ini bagus Kita bisa mencoba nyampe itu kita kembali Aku memiliki beberapa master roh yang sepertinya Telah kamu gambarkan dalam sekte tubuhku Biarkan aku memberitahumu sekarang Bahwa sekte tubuh Akan belajar dari akademi srik Wu Yuho tidak mengatakan apa-apa Tetapi senyumnya tipis Mulut penatua Suan berkedut ketika dia berkata Racun tua Kau pasti tahu manfaat sendiri Wu Yuho adalah satu-satunya yang dapat mengelola kontrak Kau sekarang berencana untuk belajar keterampilan untuk dirimu sendiri Dubu Si tertawa terbahak-bahak dan berkata Bukankah itu bagus? Kami akan menyelamatkan Yuho dari kesulitan berpergian kemana-mana Srik telah menjamin bahwa akan mempublikasi kontrak ini Penatua Suan menurutkan kening dan menoleh ke Wu Yuho Wu Yuho tampaknya mengharapkan situasi ini muncul sejak lama Dan Dubu Si bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu Individu kuat lainnya dari berbagai sekte dan akademi Semua sangat tertarik dengan kontraknya Wu Yuho tersenyum tipis dan berkata Anda tidak perlu khawatir penatua Aku punya saran untuk itu Pertama, kita harus membagi proses menjadi beberapa langkah Untuk langkah pertama Semua orang harus mengirim seseorang dari sekte dan akademi masing-masing Yang memiliki setidaknya tiga cincin roh Dan adalah seorang master roh tipe spiritual ke Srik Sehingga kita dapat dengan mudah melatih semua orang bersama Karena Srik telah berjanji untuk melepaskan metode penggabungan roh kepada publik Kita tidak akan kembali pada kata-kata kami Wajah setiap masroh yang kuat mulai berbinar Yuho berkata Tapi Mata semua orang terfokus Mereka menatapnya dengan tenang Dari sudut pandang mereka Wu Yuho pasti memiliki beberapa syarat untuk dipenuhi Namun Bahkan jika dia mengusulkan kondisi tertentu Yang mendukung akademi srik Atau untuk dirinya sendiri Semua orang hanya bisa setuju Sehingga mereka dapat memiliki kontrak roh Pada akhirnya roh dapat dianggap sebagai sesuatu yang akan mengubah arah sejarah untuk pengembangan para masroh di masa depan Siapapun yang berada di depan setiap orang dapat mengembangkan satu langkah lebih cepat daripada orang lain Siapa yang mau menyerah begitu saja Yuho melanjutkan Tapi Kita harus punya aturan pertama Kontrak antara masroh dan masroh Harus dibangun di atas dasar kemon bersama Dasar pemikiran kami untuk meneliti roh sejak awal Bukanlah agar dapat meningkatkan kekuatan masroh lebih jauh Yang benar adalah Kami Meneliti roh sehingga bisa mengurangi jumlah masroh Yang harus kita bunuh Dan Agar kita bisa mengurangi konflik antara manusia Dan masroh Baik manusia Dan binatang roh adalah bagian dari benua Dan kita semua adalah bagian dari keseimbangan hidup Membunuh binatang roh secara berlebihan Akan membuat manusia lebih dekat dengan kepunahan kita sendiri di masa depan Karena itu Aku Harus meminta semua orang untuk mengingat poin ini Semua orang yang ada di hadapan Huo Yuho sangatlah kuat Ya mereka adalah para Fenghau dolo Tetapi Huo Yuho Tidak sungkan sama sekali Wajahnya sangat serius ketika dia mengucapkan kata-kata ini Kelompok individu yang kuat sedikit memiringkan kepala mereka Mereka semua adalah orang-orang yang penting Di dunia para masroh namun Mereka tersentuh oleh kata-kata Yuho Yuho melanjutkan Karena itu Karena niat awal kami Kami tidak bisa membiarkan penggabungan roh menyebar tanpa terkendali Segala macam keadaan akan muncul jika itu terjadi Dan roh akan berubah dari hal yang baik menjadi yang buruk Karena itu Aku menyarankan agar kita mendidikan organisasi khusus Untuk penggabungan roh dan kontrak yang teribat Organisasi ini Akan membantu mengatur manusia dan monster roh Dan kita Akan menetapkan tanggal untuk melakukan penggabungan dengan roh Membentuk organisasi Organisasi seperti apa Yang ingin kau bangun Dubusi bertanya dengan ragu Wu Yuho menjawab Fungsi utama organisasi ini adalah untuk mengawasi dan mengambil alih kontrak antara binatang roh dan monster roh Pada saat yang sama Hanya monster roh spiritual Yang termasuk dalam organisasi ini yang dapat diajarkan metode melakukan kontrak ini Mas roh tipe spiritual Tidak bisa mundur begitu mereka bergabung Kelompak Fenghau doulu hanya bisa menarik nafas dingin ketika mereka mendengar kata-katanya Mereka semua adalah orang-orang cerdas Dan mereka memahami kekuatan besar apa Yang dimiliki organisasi ini yang menurut Huo Yuhao Akan mereka miliki ketika dikembangkan Direktur Yang mengendalikan semua ini akan mengendalikan semua sumber roh Organisasi ini akan menjadi milik Srik Dubusi mengatakan keraguannya tanpa ragu-ragu Jika organisasi ini ada di tangan Akademi Srik Maka Akademi Srik tidak akan lagi menjadi Akademi nomor satu di dunia Mereka akan meroket menjadi entitas nomor satu di dunia ini Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan tersenyum Jangan khawatir penatua Srik tidak memiliki ambisi itu Organisasi ini akan menjadi milik semua orang dan akan dikelola oleh semua orang Saranku adalah agar ketiga kekaisaran untuk memilih beberapa sekte dan Akademi yang akan mengirim perwakilan mereka Dan Srik juga akan mengirimkan perwakilan kami dan kami akan bersama-sama Kita akan bersama-sama membentuk ruang konferensi untuk organisasi ini Setiap keputusan yang organisasi ini harus buat di mas depan harus melalui ruang konferensi ini Ada pun aturan setelah bergabung dengan ruang konferensi ini Para penatua dan tiga kekaisaran akan menentukannya Semua orang mengelah nafas lega ketika mereka mendengar kata-katanya Penatua Suan tersenyum tipis Tetapi dia tidak berbicara terlalu banyak dari awal sampai akhir Organisasi ini adalah sesuatu yang dipertimbangkan oleh Huo Yuhao Yan Saozei dan yang lainnya Ketika mereka pertama kali memulai penelitian tentang roh Jika organisasi ini tidak dimonitor dan diperiksa Kekuatannya akan menyebar tanpa terkendali Ada terlalu banyak trik dan skema yang dapat digunakan manusia untuk melawan monster roh Dan siapa yang bisa memprediksi bagaimana organisasi ini akan berubah di masa depan Oleh karena itu, peraturan tertentu diperlukan untuk melaksanakan kontrak yang sama Namun, ini bukan sesuatu yang bisa dikendalikan oleh Akademis Rik sendirian Jika Rik adalah satu-satunya yang mengendalikan organisasi ini Mungkin kekuatan Akademis Rik akan membengkak dengan cepat dalam jangka waktu yang pendek Tetapi, ketika itu terjadi, mereka akan menjadi musuh seluruh benua Dolo Oleh karena itu, organisasi ini hanya bisa menjadi milik ketiga kekaisaran dan Akademis Rik secara bersama-sama Akademi tampaknya dirugikan dalam perjanjian ini Tetapi, Akademis Rik memiliki kota sendiri dan Akademis Rik Diangkat ke status yang sama dengan tiga kekaisaran lainnya Jadi ini dianggap sebagai keberhasilan bagi Akademi Selain itu, Akademis Rik adalah yang telah melakukan semua penelitian tentang roh Tiga kekaisaran akan menerima bahwa mereka mengambil keuntungan dari Akademis Rik Dalam keadaan seperti ini, tidak ada yang akan keberatan Diskusi dan negosiasi yang cermat harus dilakukan di masa depan Untuk menentukan bagaimana organisasi ini akan dipantau dan dikelola Ditian telah mendengarkan dengan tenang dari satu sisi selama ini Dan senyum muncul di wajahnya saat Wu Yu Hao mengelesaikan pidatonya Ditian mulai bertepuk tangan untuk Wu Yu Hao Hah, kata ini luar biasa Aku harap kalian manusia dapat mencapainya Aku pikir Wu Yu Hao benar Mas Roh yang mengontrak Roh sendiri hampirlah mustahil Dan tidak peduli apapun Monsteroh akan selalu menjadi musuh manusia Hanya para Roh yang telah menyelesaikan kontrak dengan Masteroh Dan menyatu ke dalam tubuh orang itu Yang akan menjadi sahabat dan teman sejati kalian Namun, bagaimana kalian akan menemukan Monsteroh yang cocok? Tugas ini akan sangat menantang bagi kalian Dan hanya kami para Monsteroh yang dapat membantu untuk itu Jika kalian bisa membangun organisasi yang efektif Maka aku akan mengirim perwakilan dari sisiku untuk bergabung juga Mata Feng Hao Dolo berbinar ketika mereka mendengar kata-katanya Binatang Roh, memasuki organisasi ini bukanlah hal yang buruk Sebenarnya itu luar biasa Ini berarti Ditian pada dasarnya menyetujui eksperimen ini Dan ketika Ditian akhirnya mengirim seseorang ke organisasi ini Hutan Stardust secara alami Akan menugaskan para Monsteroh yang membutuhkan penggabungan Roh ini Ini berarti perpaduan Roh akan menjadi colobis sederhana Baiklah, ayo kita lakukan Sekte tubuh mendukung keputusan ini Dubu si merenung sejenak sebelum tiba-tiba menampar Paha dengan paksa Dia adalah orang pertama yang menyatakan persetujuannya Penatua Swan sedang duduk di sampingnya Dia menggerakkan mulutnya dan berkata Meskipun aku mengagumimu Memberikan persetujuan Tidak bisakah kau menampar Pahamu sendiri Oh, betapa menyakitkannya jika aku Menampar diriku sendiri Dubu si tampaknya tidak tahu malu sama sekali Dia tampak sangat bangga dan penatua Swan Menggelengkan kepalanya dengan putus asa Feng Hao Dolo lain berunding sejenak sebelum mereka juga menyatakan dukungan Satu demi satu Tentu saja, dukungan mereka tidak cukup Masalah ini sangat penting dan Masih membutuhkan dukungan dari tiga kekaisaran nasi benua Dolo Sebelum dapat diluncurkan secara resmi Huo Yu Hao mengelah nafas dalam-dalam Dia akhirnya berhasil mengambil langkah ini dan Segala macam penyempurnaan dan penyesuaian akan datang Tetapi tugas utamanya adalah mengajarkan kontrak ini kepada orang lain Dan merencanakan segalanya Dia harus secara bertahap menarik diri Dari menjadi inti penelitian roh Penatua Swan kini memandang Huo Yu Hao dengan tatapan yang menyenangkan dan puas di matanya Sejak Huo Yu Hao mengambil inisiatif Untuk melangkah maju dan menangani masalah roh Dia telah menangani semuanya dengan sangat baik dalam semua aspek Namun bayangan gelap melintas di hati penatua Swan Penatua Song dan Shen Lin Er telah memberitahunya tentang pasukan mayat hidup Dia memang memiliki beberapa pemahaman tentang kemampuan Huo Yu Hao ini Tetapi pasukan mayat hidup ini berasal dari kekuatan seorang masroh jahat Setelah semuanya jika Huo Yu Hao akan mengambil alih sebagai Master Palfilion Dewa Laut di mas depan Cacat seperti ini akan menyebabkan konflik batin yang hebat di Palfilion Dewa Laut Pada akhirnya masroh jahat mengalami kesulitan besar mengendalikan keadaan fikiran mereka Yang lebih menakutkan adalah Huo Yu Hao terlalu berbaka dan luar biasa Jika masalah mulai muncul dalam mentalitasnya ketika ia menjadi Feng Hao dulu Bencana akan mengikutinya Bencana seperti itu tidak hanya mencakup Sri Tetapi mungkin juga menciptakan bencana untuk seluruh benua Penatua Swan bukan satu-satunya dengan kekhawatiran ini Penatua Song dan Shen Lin Er berbagi keprihatinan yang sama Namun mereka tidak menyebarkan apa yang mereka ketahui tentang pasukan mayat hidup Dan hanya sedikit dari mereka yang tahu tentang pasukan mayat hidup Huo Yu Hao di Palfilion Dewa Laut Pada akhirnya pertempuran sangat intens pada saat itu Dan hanya orang-orang kuat yang ditempatkan di sisi utara dan barat Yang mengamati gerakan monster roh di pinggiran yang bisa melihat pasukan mayat hidup itu Namun hanya mereka bertiga yang tahu bahwa pasukan ini ada hubungannya dengan Huo Yu Hao Penatua Swan tidak lagi peduli dengan Dubu Si Dia menoleh ke Huo Yu Hao dan berkata Yu Hao, sudahkah kamu mempertimbangkan bagaimana kamu akan mendirikan organisasi ini? Apa namanya? Semua orang mendiskusikan hal-hal di antara mereka sendiri Tetapi sekarang mata mereka kembali ke Huo Yu Hao Setelah Huo Yu Hao menyelamatkan para Sandra di Kota Mata Terbit Dan dengan penemuan roh, Yu Hao berbagi status yang sama dengan mereka yang adalah Feng Hao Doulo Mereka mengerti bahwa keajaiban dari Akademis Rik ini tidak diragukan lagi akan menjadi salah satu individu terkuat di kedua di masa depan Huo Yu Hao berfikir sejenak lalu menjawab Tujuan utama dari organisasi ini yang akan kita bangun adalah untuk fokus pada pengurangan pembunuhan musroh oleh manusia Dan untuk secara bertahap mengubah hubungan antara manusia dan binatang roh Melakukan hal itu akan mengkatalisasi penyelesaian kontrak yang sama antara manusia dan binatang roh Dan roh akan menjadi cara bagi binatang roh untuk mentransmisikan arwah mereka Mengapa kita tidak menyebut organisasi ini sebagai roh guruku Orang yang mengajariku cara melaksanakan kontrak ini Meninggalkan metode rahasia lain untuk membuat formasi sihir dalam bentuk menara Sehingga proses transmisi roh menjadi lebih mudah Dan agar kekuatan spiritual, mas roh dapat menjadi lebih kental oleh karena itu Organisasi kita mungkin akan disebut sebagai pagoda roh Bagaimana dengan itu? Demikianlah kisah untuk kali ini Sahabat pasuk jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau Karena aku kan selalu menemanimu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!